Intro Oke, selamat datang di IMS Jaya Study Room Bersama saya, Imadis Mr. Jaya Kali ini kita akan mempelajari tentang pengujian hipotesis dalam model tidak berpangkat penuh khusus untuk bagian One Way Classification Lingkup materi yang akan kita bicarakan yaitu bisa dikelompokkan menjadi 3 bagian yang pertama pengujian hipotesis linear umum kemudian reparameterisasi pada model klasifikasi satu arah atau One Way Classification dan yang terakhir pengujian hipotesis untuk kontras perlakuan pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana menduga parameter untuk model tidak berpangkat penuh kemudian kita juga membahas apa yang dimaksud dengan fungsi linear parameter yang bisa diduga beserta sifat-sifatnya kemudian kita juga sudah membahas juga bagaimana kalau kita memiliki banyak fungsi linear dari parameter tersebut nah kemarin sudah dibahas bahwa kombinasi linear dari fungsi-fungsi linear tersebut itu juga bersifat estimable seperti yang dituliskan ini nah kemudian kita juga sudah membahas tentang bagaimana menduga ragam galat dari model linear yang tidak berpangkat penuh nah kemarin sudah dijabarkan juga di dalam video sebelumnya bahwa ragam galat itu bisa diduga dengan menggunakan S kuadrat dimana S kuadrat itu adalah sum square residual dibagi dengan derajat bebasnya nah kemudian pembahasan terakhir pada materi sebelumnya kita tutup dengan selang kepercayaan bagi t aksen beta dimana bentuk selang kepercayaan 1 min alpha kali 100% itu adalah t aksen b plus minus t alpha per 2 dikalikan dengan akar dari t aksen x aksen x conditional in plus dikalikan t oke untuk materi kali ini kita akan membahas pertama terkait dengan apa itu hipotesis yang testable atau hipotesis yang dapat di uji nah disini kuncinya itu adalah bahwa suatu hipotesis bisa di uji syaratnya yang pertama harus ada satu set fungsi yang dapat diduga berarti fungsi parameter yang tadi kita sebelumnya notasikan dengan menggunakan t aksen beta nah sekarang ada beberapa fungsi parameter katakanlah notasinya sekarang kita gunakan c1 aksen beta c2 aksen beta sampai cm beta sama dengan 0 nah disini dia harus bisa dinyatakan hipotesis nol ini itu dalam bentuk c1 aksen beta sama dengan 0 c2 aksen beta sama dengan 0 dan seterusnya sampai cm beta sama dengan 0 dengan catatan bahwa c1 sampai cm itu haruslah saling bebas linier dan semuanya ini c1 sampai c1 beta sampai cm beta itu bisa dinyatakan dalam bentuk c beta sama dengan 0 jadi disini catatannya catatannya yang pertama harus ada beberapa set fungsi katakanlah m fungsi dari beta yang dapat diduga dan kemudian hipotesisnya itu harus bisa dinyatakan dalam bentuk c beta sama dengan 0 dengan catatan bahwa baris-baris dari c yaitu c1 aksen c2 aksen sampai cm aksen itu harus saling bebas maka hipotesis tersebut c beta sama dengan 0 dapat diduga sorry dapat di uji nah statistik uji yang digunakan untuk menguji h0 sama dengan c beta sama dengan 0 itu dapat didekati dengan menggunakan statistik uji f yaitu dengan bentuk seperti ini 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 adalah bentuk kuadratif dari hipotesis c beta ini dibagi dengan m dimana m ini adalah rank dari c dikalikan x aksen x conditional inverse dikalikan c rank ini mengikuti teorema matrik itu adalah minimum dari rank penyusun matrik ini dimana karena c baris-barisnya saling bebas ini ranknya m x ini ranknya r nah dalam kasus ini jika m itu lebih kecil dari r maka rank dari c ini itu akan sama dengan m nah kemudian s kuadrat seperti di ringkasan tadi penduganya itu adalah sum square residual dibagi dengan n-r dengan sum square residual nya itu ini sehingga kalau f hitung yang kita dapatkan atau statistik uji f ini kita dapatkan lebih besar dibandingkan dengan f-tabel maka n-0 ditolak seperti itu mengikuti kriteria pengujian hipotesis seperti pada analisis-analisis statistik sebelum ini oke kita masuk kembali ke model klasifikasi satuаз xu iii itu ii sama dengan mu di dalam tau i plus epsilon ici berarti kalau masih ada yang bingung kenapa ini disebut sebagai model klasifikasi satu arah ya karena hanya ada satu faktor pengkas dari respon Yijib, yaitu tau i. Nah, kalau ini diuraikan untuk setiap pengamatan, maka model ini bisa dijabarkan seperti ini. Nah, katakanlah untuk kelas yang pertama ada sebanyak n i objek, kelas yang kedua terdiri dari n 2 objek, kelas yang ke i terdiri dari n i objek. Berarti ini kelas yang pertama, kalau dalam percobaan, diulang sebanyak n 1, kelas yang kedua diulang sebanyak n 2, dan seterusnya sampai kelas yang ke k diulang sebanyak n k objek. Kemudian, kalau ditulis dalam struktur matrik, dalam bentuk Y sama dengan X beta plus epsilon, Y-nya itu ini, unsurnya, X-nya ini, ini adalah faktor parameter, yang ini faktor acak. Tunggalan. Saya ingatkan kembali bahwa X atau kovalid di dalam model ini, itu adalah variable indicator. Ini indikator untuk kelas yang pertama, ini indikator untuk kelas yang kedua, dan seterusnya ini indikator untuk yang kelas yang ke K. Jadi, variable indicator yang pertama, itu nilainya 1 untuk kelas yang pertama, sedangkan kelas yang lain bernilai 0. Sedangkan untuk variable indicator yang kedua, nilainya 1 untuk kelas yang kedua saja. Di luar itu, nilainya 0 dan seterusnya. Eks aksen X dari model di depan, itu seperti ini. Berarti, karena dia fungsi indikator, berarti, unsur-unsur dari Eks aksen X, itu adalah jumlah dari masing-masing kelas. Plus, tadi, yang pertama itu, karena nilainya 1 semua, itu totalnya, atau seluruh, mencerminkan seluruh pengamatan. Ini adalah Eks aksen Y, bentuknya. Ini adalah jumlah seluruh pengamatan, jumlah pengamatan di kelas yang pertama, jumlah pengamatan kelas kedua, sampai jumlah pengamatan di kelas ke-K. Ini adalah notasi perancangan percobaan, dituliskannya, pakai notasi Y, dot-dot, menyatakan jumlah dari seluruh I dan C. Kalau yang ini, Y, satu, dot. ini menyatakan jumlah dari kelas yang pertama, untuk seluruh pengamatan. Kalau yang ini adalah jumlah seluruh pengamatan di kelas yang kedua. ini jumlah seluruh pengamatan di kelas yang ke-K. Nah, untuk menyelesaikan, atau mencari penduga, beta di dalam model one-way classification, itu salah satunya bisa diduga dengan menggunakan konsep reparameterisasi. yang sudah pernah juga ini disinggung pada saat kita berbicara tentang model tidak berpangkat peduh pada pertemuan dua minggu yang lalu. Nah, jika kita bangkitkan suatu parameter baru, di mana mu I sama dengan mu ditambah dengan tau I, maka model yang tadi, I, I, C sama dengan mu ditambah tau I ditambah epsilon I, C, itu bisa ditulis menjadi model baru, yaitu I, I, C sama dengan mu I ditambah epsilon I, C, dengan I sama dengan 1 sampai K, C sama dengan 1 dan seterusnya sampai N, K. Nah, kalau jumlahkan seluruh ulangan, itu sama dengan N. Nah, maka bentuk matrik, atau notasi matrik dari model yang baru ini, itu bisa dituliskan, Y sama dengan Z alpha ditambah epsilon. di mana Znya itu berarti ini sekarang matrik indikator yang baru. Nah, ini ada perbedaan sedikit dengan matrik indikator yang sebelumnya, di mana pada kolom pertama, itu tadi di Xnya itu, unsurnya adalah satu-satu-satu semua. Tapi di Z ini, kolom pertama dari X sudah tidak ada. sehingga rang dari matrik ini, matrik Z itu akan sama dengan K. Dan ini termasuk model berpakat penuh. Kenapa? Karena matrik N kali K, maksimum rangnya itu adalah minimum dari N dengan K. Dan minimumnya di sini adalah K. Jadi ini termasuk full rank. Full rank matrik. Nah, sehingga untuk mencari penduga dari, dari alpha-nya, itu bisa menerapkan konsep mode berpakat penuh yang sudah dipelajari pada, pada materi UTS. Nah, di mana alpha berarti bisa diduga dengan menggunakan Z aksen Z inverse dikalikan dengan Z aksen Y. Nah, berarti matrik Z aksen Z yang digunakan di sini itu matrik yang berpakat penuh, dan dia termasuk matrik yang non-simular, sehingga memiliki kebalikan tradisional. Oke, dengan demikian, untuk menguji hipotesis ini, apakah mu1 sama dengan mu2, dan seterusnya sama dengan muK, itu bisa menggunakan konsep-konsep yang di model berpakat penuh. Oke, hipotesis mu1 sama dengan mu2 sampai muK, ini analog dengan hipotesis tau1 sama dengan tau2 sama dengan dan seterusnya sampai tauK. Nah, kenapa demikian? Berarti kita kembali ke konsep reparameterisasinya. Parameter muI tadi itu adalah sama dengan mu plus tauI. Dengan demikian, berarti kalau ini saya substitusi dengan menggunakan mu plus tau1, ini mu plus tau2, dan sampai mu plus tauK. Berarti kalau semua sisi saya kurangi mu, maka akan terbentuk hipotesis ini. Nah, bagaimana kita menguji hipotesis ini? Nah, ini menggunakan konsep model tereduksi. Berarti, kalau K0 ini benar, semua mu itu bernilai sama, berarti bisa diwakili hanya dengan satu mu saja. Ini baru. tanpa indeks 1, 2, sampai K. Sehingga model tereduksinya itu akan menjadi YIJ sama dengan mu plus epsilon IJ. Nah, ini sering juga dikenal sebagai model lokasi atau location model. Nah, sehingga dalam notasi matrik, ini bisa dituliskan sebagai YIJ sama dengan matrik Z2 alpha 2 plus epsilon. Nah, tentunya Anda bisa bayangkan apa unsur dari matrik atau vektor Z2. unsur ini adalah satu semua. Kenapa? Karena dia komponen mu disini tidak tergantung pada indeks ini disini. Sehingga, unsur dari ini adalah satu semua. Dan parameter yang kita bicarakan, alpha 2 ini adalah parameter tunggal, yaitu mu. Nah, dari model yang baru ini, maka bisa kita turunkan bahwa jumlah kuadrat regresi dari model traduksi ini adalah seperti ini. Berarti Y aksen berarti X-nya atau Z-nya yang kita bicarakan sekarang adalah Z2 berarti Z2 dikalikan Z2 aksen kali Z2 inverse dikalikan Z2 aksen dikalikan ini kalau Anda jabarkan, maka hasilnya adalah Y kuadrat per N Nah, Anda mungkin masih bisa membayangkan di dalam perancangan percobaan bentuk dari formula ini. Nah, ini sering dikenal sebagai faktor koreksi. Nah, dengan demikian, maka jumlah kuadrat regresi untuk hipotesis kita itu akan sama dengan jumlah kuadrat regresi dari model penuh dikurangi jumlah kuadrat regresi dari model tereduksi. ini kalau Anda jabarkan masukkan maka hasilnya adalah ini yaitu jumlah dari setiap perlakuan dikuadratkan dibagi N jumlahkan untuk semua perlakuan dikurangi dengan faktor koreksi. Nah, ini di dalam perancangan percobaan kita sebut sebagai jumlah kuadrat perlakuan. Ini jumlah dari setiap perlakuan dikuadratkan di bagian I dijumlahkan untuk semua perlakuan dikurangi dengan faktor koreksi. Oke, penjabaran struktur pengujian untuk hipotesis ini berarti kita harus kembali mengidentifikasi apa sebaran dari jumlah kuadrat regresi untuk hipotesis kita. Nah, ini ini adalah bentuk kuadratif dari jumlah kuadrat regresi hipotesis kita. Ini bagian komponen model penuh. Ini komponen dari model traduksi traduksi. Nah, ini akan mengikuti distribusi G-square. Nah, tentunya Anda masih ingat kapan ini menyebar G-square. Berarti itu harus kembali pada definisi dari sebarang G-square. Suatu bentuk kuadratif akan menyebar G-square itu syaratnya Y-nya ini harus mengikuti distribusi normal. Kemudian matrik kuadratifnya itu haruslah matrik yang simetrik dan item poten. Nah, disini parameter ketak sentralannya itu adalah 1 per 2 sigma kuadrat dikalikan nilai harapan dari Y-nya dikalikan dengan matrik kuadratifnya dikalikan nilai harapan dari Y. Berarti dalam kondisi jika H0 itu benar bahwa mu 1 sampai mu K ini sama dengan mu maka dapat ditunjukkan bahwa nilai ketak sentralannya itu akan sama dengan 0 sehingga dia pada kondisi H0 benar dia akan menjadi mengikuti distribusi C square yang sentral. Nah, kemudian rasio dari bentuk kuadratif ini kuadratif dari potensis dengan bentuk kuadratif dari residual ini akan mengikuti distribusi F Nah, kenapa jumlah kuadrat residual menjadi pembanding? Nah, tentunya ini bisa dijabarkan kembali menggunakan nilai harapan dari ini. pada kondisi H0 benar maka besarnya harapan dari jumlah kuadrat regresi potensis itu akan sama dengan sigma kuadrat. Nah, itu sudah pernah ditunjukkan juga. Silahkan dilihat kembali pada materi-materi sebelumnya. dan yang kedua juga bahwa jumlah kuadratif dari jumlah kuadratif dari regresi untuk hipotesis itu dia haruslah saling bebas dengan jumlah kuadratif dari residual sebagai latihan Anda bisa coba-coba apakah betul bentuk kuadratif dari regresi untuk hipotesis itu saling bebas dengan jumlah kuadratif dari residual sehingga kalau disusun dalam bentuk tabel ANOVA itu komponennya seperti ini yang pertama model regresi model penuh sebagai sumber keragaman kemudian keragaman yang kedua adalah model reduksi hipotesis itu merupakan selisih antara regresi model penuh dengan reduksi dan rejah bebas k-1 jadi jumlah kuadratnya dengan selisihkan yang intinya berarti yang kita butuhkan sebenarnya cuma 3 komponen ini saja sebagai sumber keragaman ini sebagai alat bantu untuk menghitung yang ini nah kalau di dalam perancangan percobaan ini disebutnya sebagai perlakuan nah kemudian dengan membuang ini mengabaikan ini gak berarti total yang kita hadapi adalah total terkoreksi berarti ini dikurangi dengan komponen tapi yang disini kita hanya tetap menggunakan total saja total tanpa koreksi nah kemudian pengujian kebelakangnya dapat jumlah kuadrat hitung kuadrat tengahnya dimana kuadrat tengahnya ini adalah jumlah kuadrat dibagi rejah bebas ini sering disebutnya adalah keragaman antar perlakuan ini adalah keragaman di dalam perlakuan atau di dalam perancangan percobaan sering dituliskan juga ini sebagai S kuadrat B between treatment ini S kuadrat W within treatment nah rasio dari keduanya ini akan ikuti distribusi kemudian yang berikutnya kita berbicara tentang kontras nah di dalam perancangan percobaan kita tidak asing lagi dengan istilah kontras kontras itu dalam konteks memperbandingkan antar grup perlakuan antara grup perlakuan satu dengan grup perlakuan dua nah di dalam konteks fungsi linear dari beta bentuk kungsus dari fungsi linear dari beta itu adalah kontras dengan syarat bahwa fungsi linear itu total bobotnya itu haruslah sama dengan 0 berarti ada yang bobot positif dan ada yang bobot negatif bobot positif disebut sebagai grup satu bobot yang negatif disebut sebagai grup yang kedua sehingga intinya fungsi linear seperti ini sebenarnya membandingkan antara grup satu dengan grup dua nah ada keistimewaan dari struktur kontras ini dia pastilah merupakan fungsi linear yang dapat diduga nah kemudian kalau kita punya beberapa fungsi linear yang dapat diduga khususnya di sini dalam hal ini adalah kontras ada beberapa kontras maka hipotesis dari beberapa kontras tersebut pastilah dapat di uji sehingga bentuk hipotesis dari kontras ini adalah fungsi linear dari tau itu sama dengan 0 ini merupakan fungsi yang dapat diduga atau bentuk lain dalam notasi faktor hipotesis ini bisa ditulis seperti dengan A nya ini alf nya ini mu atau tau yang kita uji alfa duga itu mengikuti distribusi normal nah kenapa ini ya ini tentunya syaratnya bahwa y nya haruslah normal maka fungsi penduga untuk alfa beta ini itu juga akan mengikuti distribusi normal sehingga normal baku dari ini dibagi dengan akar dari bentuk kuadratik dari S berarti normal baku dibagi dengan akar dari bentuk kuadratik dari ragam galat itu tadi mengikuti distribusi G square kan intinya berarti normal baku dibagi G square ini akan mengikuti distribusi T student sehingga untuk menguji A0 A aksen kali alpha sama dengan 0 itu bisa digunakan sebarang T jadi kalau nilai T hitungnya ini lebih besar dibandingkan dengan T T tabel itu berarti tolak hipotesis A0 nah kemudian kalau ada beberapa kontras ada beberapa pembanding pembanding linia atau fungsi linia dari parameter nah dia disebut sebagai kontras yang saling orthogonal nah jika dan hanya jika ada syaratnya bahwa jumlah dari A I kali B I per N I haruslah sama dengan 0 nah berarti kalau kita berhasil mendapatkan kontras kontras yang saling orthogonal satu sama lain maka banyaknya kontras kontras yang orthogonal yang kita dapatkan yang saling orthogonal itu paling banyak K minus satu K minus satu itu sama dengan derajat bebas dari hipotesis atau khususnya sini dalam hal ini derajat bebas dari perlakuan dan jumlah kuadrat dari seluruh kontras itu haruslah sama dengan jumlah kuadrat regresi dari hipotesis berarti kalau kita hitung jumlah kuadrat kalau ini cuma ada dua dan derajat bebas hipotesis tunggu cuma dua maka jumlah kuadrat dari kontras yang pertama ditambah dengan jumlah kuadrat kontras yang kedua haruslah sama dengan jumlah kuadrat regresi dari hipotesis hipotesis yang mana hipotesis di satu sama dengan dua sama dengan mit oke itu yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini yang pada materi berikutnya kita akan masuk pada model two-way classification sekian berikutnya yang berikutnya 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 Terima kasih.